Anda menyaksikan update pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Kevin Negan. Pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan stasiun Manggarai ditargetkan rampung pada paruh pertama pada tahun 2017. PT. Railing selaku operator kereta api bandara berniat menerapkan sistem cashless untuk pembelian tiket kereta. Nantinya calon penumpang kereta bandara Suta tidak bisa membayar dengan uang tunai, melainkan harus dengan metode pembayaran elektronik, yaitu dengan kartu. Maupun aplikasi yang terpasang di ponsel pintar. Mirip dengan layanan bus Transjakarta yang telah menerapkan kebijakan serupa sejak Agustus 2014. PT. Railing juga mendorong bank-bank rekanan pembayaran elektronik supaya membuka boot pendaftaran kartu imani masing-masing di lokasi stasiun kereta bandara. Tujuannya agar calon penumpang yang belum memiliki mekanisme pembayaran cashless bisa langsung beralih menggunakan kartu prepay. Direktur Teknis dan Operasional PT. Railing, Purwanto, menegaskan penerapan sistem cashless bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, memanfaatkan pembayaran elektronik sehingga transaksi lebih aman. Untuk mendukung maksud tersebut, Purwanto mengatakan PT. Railing akan giat memberikan sosialisasi kepada publik. Terima kasih telah menonton!